Halo semua, gue Yozora Temen-temen semua pasti udah tau dong Event terbaru Rise of Heroes Nah di video kali ini Gue mau ngasih tips seputaran Rise of Heroes nih guys Tapi sebelum itu gue jelasin dulu Cara main event ini ya guys Jadi buat main event ini Gampang banget guys Disini kita punya 2 tiket Yang pertama ini tiket biru Awal-awal event kita udah dikasih 180 tiket biru guys Nah tiket ini refill 1 setiap 12 menit Dan kita juga bisa beli tiket biru Pake diamond guys Kalian bisa liat disini 690 diamond untuk 300 tiket biru Nah tiket ini Bisa kita pake buat Ngelawan stack biasa guys Di level ordinary ini Dan disini ini ada stack 1 Sampai 10 Ini awal-awal Kalau pertama kali main kan Ini kelock semua guys Jadi tiap kita kalahin Ini kebuka-kebuka-kebuka Terus sampai 10 Nah kita Setelah selesai 10 ini Kita bisa masuk ke stack sulit Di stack sulit ini Ada stack 1 sampai 5 guys Nah di stack ini Kita bisa dapet Berbagai macam hadiah guys Mulai dari tiket merah Terus fragment Senway Sama Coin emas juga guys Nah untuk di level sulit nih guys Masing-masing stacknya Cuma dibatasin Nyerangnya 3 kali sehari guys Dan hadiahnya Kalau kita liat disini Hadiahnya lebih bagus Daripada yang ordinary Nah kalau ini kan dapet tiket Cuma 3 Nggak bisa dapet fragment Senway Kalau disulit kan Dapetnya tiketnya 6 Bisa dapet fragment Senway Sama Kita bisa dapet 1 sampai 2 coin Kalau yang di stack biasa Coin-nya 0 sampai 1 guys Nah tapi kalau di Ordinary ini Stack ordinary Kita bisa nyerang terus-terusan guys Nggak ada batasnya Sampai tiket kita abis Nah itu untuk Tiket biru guys Sekarang tiket merah Tiket merah ini Kita bisa dapetin dari tadi ya guys Kita nyerang-nyerang stack biasa nih Kayak gini Kita bisa dapet Tiket merah Nah tiket merah ini Dipake Buat nyerang Boss dari event ini guys Nah kalau kalian liat disini Ada 3 pilihan boss ya Ada boss normal Boss hard Sama boss yang Hell Nah makin tinggi tingkat bossnya Makin banyak juga tiket merah yang dibutuhin guys Kayak ini Di boss normal kita cuma butuh 20 Ini ketutupan guys ya 20 Di hard butuh 30 Dan di hell kita butuh 40 tiket Tetapi selain tiket yang bertambah hadiahnya juga bertambah guys Nah kalau di hard nih kan cuma dapet 10 coin Di hell kita dapet 20 coin guys Dua kali lipatnya Nah ini Koin ini penting guys di event ini Karena koin ini fungsinya itu untuk gacha guys Nah gachanya disini nih guys Nah nih di toko undian Kita bisa gacha pake koin ini guys Koin yang di atas ini Untuk berbagai macam hadiah Nah disini ada Puluhan babak ya guys Babak 1 Sampai babak 26 dan seterusnya Nah di babak 1 dan 5 guys Ini kita bisa dapetin total 25 limited card ya Masing-masing babak itu kita bisa dapet 5 limited card Sedangkan di babak 6 dan seterusnya Ini limited cardnya Ganti jadi rune yang kuning guys Dengan hadiah utamanya Fragmennya Senway Ini jumlahnya banyak ya 30 kalau di babak 1 dan 5 Terus 11 dan seterusnya itu cuma dapet 20 fragment Nah ini ada sedikit tips dari gua guys Usahain guys Di babak 1 sampai 5 Meskipun kalian udah dapet hadiah utamanya nih Si fragment Senway ini Kan dia tawarin tuh Kita mau lanjut ke babak selanjutnya apa enggak Kita jangan Jangan masuk ke babak selanjutnya dulu guys Sampai kita Dapetin semua limited card Kenapa begitu? Karena menurut gua Limited card ini kan Dapetnya enggak segampang dulu Udah gitu juga Di event ini limited cardnya Itu cuma sampai babak 5 guys Babak 6 seterusnya kan udah Udah enggak ada tuh Ya kan? Udah enggak ada limited cardnya Jadi saran gua Kita mendingan Jangan masuk ke babak selanjutnya Kalau udah dapet jackpotnya Udah dapet si fragment Senway ini Kita tetap stay aja Di babak kita sekarang Sampai kita dapetin semua Kalau udah dapet semua Baru kita masuk ke babak selanjutnya Caranya pencet yang ini guys Nah caranya pencet yang ini guys Kalau mau masuk ke babak selanjutnya Nah di event ini guys Ini adalah tempat yang tepat buat farming rune ungu dan rune kuning guys Udah gitu ini juga Yang pasti ya Tempat yang tepat buat Farming fragmentnya Si Senway ini hero baru Karena menurut gua Si Senway ini Hero nya worth it lah ya guys Buat di farmingin gitu Karena skillnya yang unik Enggak boring gitu Kayak si Azena Gue gak bilang Azena jelek ya guys Cuma maksud gua Si Azena ini kan skillnya Mirip-mirip Emma lah Jadi kayak Gak kreatif aja gitu Gak seru Sedangkan si Senway ini Skillnya lumayan unik Menurut gua Kita bacain nih guys Gue bacain ya guys Skillnya si Senway Loh animasinya liat Skill pertamanya nih guys Si Senway ini Ngespawn summon yang bernama Traces durasinya 20 detik Punya 150 Attacknya si Si Senway ya Sama 100% Dan HPnya si Senway Selain itu juga Si Traces ini Summonnya punya 30% Crit rate Sama 15% Ini Ini kalau feeling gua Bukan damage bonus ya guys Tapi Critical damage Cuma gak tau juga nih Translate-nya yang salah Atau emang translate-nya bener gitu Gue gak tau juga Tapi ini menurut gua Feeling gua ya Ini kayaknya critical damage Dan 500 poin Attack speed Ngedamage Dengan 180% Attack power Dia Ngincer musuh Yang sama dengan Senway Ngelocknya Durasi 20 detik Tadi kita Udah gua sebut ya Terus Meningkatkan attack 20% Ketika keluar Selama 8 detik guys Terus Skill 2 nya guys Si Senway ini Nge-cash Skill ke semua musuh Di area Ngasih Debuff Chasing life Efeknya Setiap musuh Yang kehilangan 3% Maksimum HP Musuhnya bakal Nerima damage Tambahan Sebesar 125% Attacknya Senway Dan Debuffnya Bertahan selama 10 detik guys Setiap musuh Cuma bisa kena damage 2 kali guys Dari skill ini Atau 3 kali ya Kalau talentnya Udah diambil Nah skill 3 nya guys Si Senway ini Nembakin bola api Dan meleduk Saat bolanya Kena target Meleduknya Ke semua musuh Yang jaraknya 2 meter Di sekitar targetnya Damagenya Kalau level 3 250% Attack Terus Kalau talentnya Aktif Ini Nambah Nambah Jadi 3 meter Radiusnya ya Terus Skill terakhirnya nih guys Skill pasif Si Senway ini Awal-awal main Langsung punya 350 Energi guys Dan setiap kali Maka skill Skill damage nya Bakal bertambah 4% Terus Attacknya Si Shadow Ini alias Si Traces ya Summonnya Spawnnya Itu Meningkat Kalau udah level 3 5% Dan ini Bisa stack Sampai 5 kali ya guys Atau 8 kali Kalau talentnya Udah diambil Nah Itu tadi dia skillnya guys Sekarang kita Coba cek Exclusive weaponnya guys Disini Yang pertama Yang plus 0 guys Skill pasifnya Ningkatin critical rate Sama attack speed Summonnya Masing-masing 2% Dan 4% Attack speed Ini Dari skill pasifnya ya guys Kalau tadi kan Cuma skill damage Sama Attack Disini Nambah lagi Critical rate Sama Attack speed Terus Ini Ningkatin Skill pertamanya guys Ningkatin Ultimate nya Jadi ada Ejection effect nya Ngedamage 3 musuh Up to 3 musuh Ngedamage 120% Damage Terus Plus 20 guys Ini upgrade lagi Buat skill satunya Buat ultimate nya Kali ini Summonnya Dapet skill baru guys Namanya Whirling Blade Jadi Si Shadow Trace ini Ngelempar pedangnya Ngedamage 300% Attack power Ke semua musuh Di Garis lurus ya Di depan Terus Pedangnya Balik lagi Terus Ngedamage lagi Wow Jadinya 600% guys Terus Plus 30 nya Ini Upgrade Buat skill Satu lagi Setiap Kali Nge-spawn Summon Cooldown Dari skill 3 nya Langsung Refresh Oke Skill 3 nya Apa tadi Oh Yang Nembak Bola Guys Ini Kalau Lihat dari Skill Skill nya Guys Ini Skill 4 nya Lumayan Menarik Kalau Dipakein Light Gap Light Gap Itu Kan Nambah 200 Ya Kalau Ngasal 200 Energy Ini Harusnya Bisa Langsung Pake Skill 1 Guys Karena Buat Nguarin Skill Itu Butuh 600 Poin Energy Jadi Kalau Kita Pake Light Gap Total 550 Coba Kita Coba Kita Pakein Light Gap Oke Oke Guys Ini Gue Di Screen Senway Senway Gue Masih Jelek Ya Masih Mythical 2 Ini Gue Pengen Coba Pakein Set Light Gap Pake Ngasal Aja Status Nya Yang Menting Ada Light Gap Aja Gue Pengen Lihat Ininya Skill Satunya Energy Eh Gue Ngapain Pake 6 Ngetes Doang Gap Apa Sebenernya 4 Cukup Tapi Kita Ngetes Guys Kita Ngetes Di Story Pake Healer Healer Biar Lama Matinya Mudah Mudahan Oke Kita Lihat Guys Bisa Langsung Skill Atau Nggak Guys Ini Udah Pake Light Gap Tuh Langsung Bisa Skill Dia Guys Coba Ulang Ulang Tadi Nggak Nggak Terlalu Kelihatan Disini Nih Skill Skill Nya Bisa Langsung Dikuarin Guys Langsung Bernem Kita Guys Tapi Langsung Mati Ulang Ulang Coba Karena Cupu Guys Masih Cupu Pandanya Kita Coba Taruh Belakang Biar Nggak Langsung Mati Tidak 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 Satu Ya Guys Duh Nge-like Tidak Coba Kita Perkein Lagi Kita Healing Lagi Guys Ini Kita Nggak Bisa Keluarin Lagi Kalau Ada Kalau Ada Ininya Nanti Dia Summon Yang Baru Lagi Coba Ya Ah Keburu Mati Duluan Anjir Tapi Summon Kagak Mati Loh Kita Coba Sekali Lagi Guys Kita Coba Sekali Lagi Ya Masih Nol Nih DPS Coba Kita Pakain Lagi Guys Eh Bisa Dipakein Loh Summon Lagi Dia Guys Tapi Ini Pakai Shad Light Gap Rasanya DPS Kurang Nampul Guys Coba Gue Ganti Equip Nya Ini Gue Bakal Ganti Sama Coba Ya Full Hero Guys Hero Set Gue Pake Bahasa Indonesia Agak Bingung Bacanya Terima Aman 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 Ini Kita Cari Yang Agak Lumayan Guys Ini Boleh Oke 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 Kita Coba Pake Full Attack Guys Tajam Tajam Kalau Pake Hero Set Yang Bisa Langsung Keluar Ini Guys Ayo Summon Kalo Niskilah Biar Kuatan Dikit Agak Mendingan Sia Daripada Yang Tadi Guys Nah Itu Tadi Guys Beberapa Tes Kecilan Buat Senway Karena Senway Gue Ini Mas Cupu Belum Di Upgrade Jadi Agak Susah Juga Si Buat Gue Nentuin Equip Yang Pas Tapi Jujur Aja Gue Seneng Banget Ini Mas Skill Senway Apalagi Nanti Prototype Summoner Beneran Keluar Nantinya Bisa Jadi Lebih Menarik Lagi Si Hero Menurut Gue Kita Bisa Main Team Full Summoner Ada Skur Ada Muka Ada Senway Kita Pake Tank Sama Healer Siapa Tau Bisa Jadi Lebih Bervariasi Pvp Nya Gak Kayak Sekarang Semuanya Serba Hudson Dan Emma Guys Menurut Gue Ini Worth It Aja Sih Buat Di Upgrade Yang Menting Jangan 30 Guys Ya Run Merah Sayang Mendingan Buat Hero Yang Bagus Tapi Ini Plus 20 Nya Menurut Gue Damagenya Oke Kalau Tadi Plus 20 Ini Mungkin DPS Bisa Meningkat Jauh Guys Gue Yakin Banget Ini Skill X Weapon Yang Plus 20 Lumayan Gede Damagenya Oke Guys Kayaknya Video Ini Gue Akhiri Disini Aja Guys Kalau Kalian Suka Konten Dari Gue Bisa Dukung Dengan Cara Subscribe Dan Like Video Ini Terima Kasih Udah Nonton Sampai Ketemu Lagi Guys Pes Sopai Scott Eh Dan Bisa